Halo, ini adalah project pertama dari kurang terkenal Kita punya acara baru namanya CKTP Jadi kita akan ngobrol dengan pesulap-pesulap yang mungkin pernah kalian lihat Maka kita mau cek KTP-nya mereka sulap atau bukan Dan mereka terkenal atau tidak terkenal kayak gue dan teman-teman di KTP yang lainnya Sekarang kita sudah punya satu orang tamu Gue rasa harusnya kalian kenal orang ini Karena dia pernah tampil di TV dan mainannya tuh berhubungan dengan banyak orang Orang se-Indonesia bisa dikendalikan pikirannya Kita panggil aja ya Darius Drew Halo Drew Halo Uud Gimana Drew? Sehat, Drew? Puji Tuhan sehat Puji Tuhan sehat Gimana Uud? Sehat? Sehat, lu gak liat nih makin seger sampe hijau rambut gue Oh iya luar biasa ya Ini teman-teman namanya adalah Darius Drew Darius Drew ini gue kenal sudah lama sebenarnya Cuma yang gue menarik Gue rasa yang perlu kalian tahu tentang Darius Drew adalah Dia pernah mengendalikan pikiran satu Indonesia Yes, pernah Di ajang The Great Magician waktu itu Di episode comebacknya Kesempatan terakhir buat gue perform So Ya I did what you said Mengontrol pikiran seluruh Indonesia Waktu itu tentang ini ya Sulapnya tuh rutinnya tentang anime Naruto Oh bukan, bukan Tentang ini Salah satu movie yang gue suka Dan gue yakin banyak orang banget yang suka Gue rasa hampir seluruh orang di bumi Waktu film itu keluar Semuanya nonton Highest grossing sampai sekarang Penjualan terbesar di seluruh dunia Yaitu The Avengers Oh iya iya Avengers Endgame Yang Naruto lain lagi Gue serasa Oh iya Naruto lain lagi Yang Naruto lain lagi Itu act gue yang keempat Kalau gak salah Naruto Banget loh Anjir Tiba-tiba Dari dalam kotak Oh itu gue punya cerita Tersendiri juga sih Tentang rutin Naruto itu Akhirnya terbentuk rutin Naruto itu Itu juga another story yang lucu lah Di balik kisah Naruto itu Ada kisah tragis soal jadi balik Kisah Naruto itu Coba cerita dulu Lo boleh cerita kok Oh gitu Oke Kita bahas yang mana dulu nih Rutin Naruto dulu berarti Naruto dulu Karena lo udah bilang tadi Naruto Oh iya iya Jadi gini ya teman-teman Gimana? Ya gue taunya udah jadi aja Gue nonton di pinggir Bahagia banget Gue sampe tepok-tepok tangan Kayak nak kecil Senang ya ngeliat Naruto ya Iya jadi Rutin Naruto itu Ini gue dibantu juga Karena kan memang Setiap rutin kita Harus dikonsultasikan dengan Pihak Trilogy Magic Factory Untuk memperkuat efeknya Dan memperkuat kredibilitas Dari si magicnya itu sendiri Memang Kita lebih digali disana Yaitu Kita present Kita maunya efeknya seperti apa Apa yang mau kita tampilkan Cuman mereka membantu Untuk menggali Jauh lebih dalam gitu Dalam artian apa Kesinambungannya sama karakter kita Kenapa kita harus melakukan itu Dan sebagainya Nah Munculnya lahirnya rutin Naruto itu Itu luar biasa banget Luar biasa banget Luar biasanya kayak gini Itu merupakan salah satu rutin Punyanya Jiban Kalau tau Jiban Harusnya pada tau lah ya Jiban ya Ini The Next Mentalist The Next Mentalist Betul Partnernya Emon Jiban Emon Nah ini Jiban ya Jadi ini salah satu rutinnya Jiban Waktu itu Nama yang barunya Sekarang itu Kalau dulu tuh kita sebutnya Namanya Face Puzzle Puzzle Face Puzzle Face Sekarang dia punya nama baru lagi Yang bentar lagi mau di launch Gue kayaknya belum boleh nyebut namanya dulu So let's keep it a secret Jadi itu Itu adalah rutin originalnya dari Jiban Yang salah satu yang gue suka juga Karyanya terinspirasi dari karyanya Jiban itu Kita modifikasi dengan cerita yang berhubungan sama gue banget Karena ya kayak yang tadi gue bilang Emang ada kisah Bisa dibilang sedikit tragis ya Di balik kisah Naruto itu Kalau teman-teman pernah nonton waktu itu di The Great Magician Atau mungkin gue gak tau nih ntar Videonya bisa tayang apa enggak Atau gimana Atau gue cerita aja lah ya Gue cerita aja ya Singkatnya kan ceritanya gini Ada tumpukan poster Gue ceritanya ada tumpukan poster Yang sudah disobek-sobek sama ponakan gue Poster kesayangan gue Disobek-sobek sama ponakan gue Akhirnya kita coba untuk nyusun bareng poster itu Dan jadilah ternyata matchnya fotonya Naruto And then keluarlah si Naruto itu Nah Itu based on true story actually Tapi bukan poster waktu itu kasusnya Apa nih? Mainan Waktu itu kasusnya adalah salah satu mainan kesayangan gue I see Mainan kesayangan gue Yaitu Megazord Kalau tau Megazord Robot-robot tandai Power Ranger Power Ranger berapa? Power Ranger yang mana? Zio Zio Ranger Zio Ranger itu yang Mesir-Mesir campur itu Betul banget Iya-iya-iya gue Ya jadul-jadul Seris Seris ketiganya Saban Kalau Saban ya bukan kita ngomongin yang Jepang nih Kita ngomongin yang Amrik Amrik Yang pertama kan Mighty Morphin ya Mighty Morphin Mighty Morphin berubah lagi jadi Mighty Morphin yang berikutnya Masih Mighty Morphin tuh Berikutnya Baru jadi Zio Ranger Yang Mesir-Mesir itu kan? Ya yang Mesir-Mesir itu Betul Yang Singa Kurung Terus Gajah Duanya lagi tuh Totem Totem berjalan yang Kayak Tower berjalan gitu Ya Zio Ranger Gua jadi pengen nonton Zio Ranger Ya Zio Ranger Zio Ranger Nah Jadi gini kisahnya Kalau buat kolektor mainan Mereka ngerti Betapa berharganya Barang-barang antik Bisa gue bilang itu barang antik ya Bisa gue bilang barang antik Lama banget Lama banget Betapa berharganya barang antik tersebut Dan juga Sampai kardus-kardusnya juga itu penting Kenapa kardusnya penting Karena kalau packaging Kardusnya masih bagus Kondisi mainannya masih bagus Maka masih bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi Berarti punya nilai kualitas yang bagus nih Bedah itu Nah One day One day Itu barang mainan itu Zio Ranger Kebetulan gue lengkap Megazordnya Ada Waktu itu yang utamanya ya Ada 3 set Gue cukup lengkap Nah itu yang Yang Damage Yang rusak itu adalah Yang mainnya Yang utamanya 5 5 robot besarnya itu 5 robot besarnya Jadi Gue simpen di lemari gue Gue taruh di lemari gue Dan ponakan gue dateng Seperti itu Ponakan gue dateng Kucuk-kucuk gitu ya Gue lagi setengah Istirahat Lagi setengah sibuk Ngerjain kerjaan juga Di laptop Jadi gue gak terlalu memperhatikan dia Dia masuk Gue pikir yaudahlah ya Sebagai Anak kecil ponakan yang dateng Buat main-main Dia biasa main-mainan gue gitu Di rumah gue kan kebetulan Cukup banyak koleksi mainan Ada Doraemon Ada Pokemon Dan sebagainya gitu ya Anak kecil biasanya Ponakan mahal Pokoknya dia main Dia main aja Mereka kan gak tau Harganya apa Segala macem Dan one day Dia dateng Dia buka 5 ribu ya Terus dia keluarin Megazord tersebut Gue masih berpikir Gue kayaknya ngeliat Tapi gue gak terlalu perhatiin gitu Jadi kayak Kayak udah lu Dia cuman keluarin megazordnya Buat diliat dong Biasanya dia gak akan Pernah berani ngebuka Dia biasanya gak akan pernah berani ngebuka Gue harus akui Apa? Gimana? Masih apa? Oke Kondisi kardusnya memang Kondisi barangnya masih bagus Tapi kondisi kardusnya memang Karena gue dulu kecil juga gak ngerti Betapa berharganya barang itu Di 10 tahun Atau 15 Atau 20 tahun kemudian Gue juga gak gitu Ngerawat dengan baik sih Tapi masih dalam tahap bagus Memang udah lusuh-lusuh Udah agak-agak Adalah sobek-sobek Di ujung-ujungnya dikit Karena bahannya kan karton ya Lama-lama kemakan waktu juga Pasti bakal lapuk juga kan gitu Tapi masih dalam kondisi yang cukup baik Masih dalam kondisi yang cukup baik Dan layak Layak pajang gitu lah ya And then Pernah kan gue dateng Dia lihat Dia keluarin megazordnya Gue masih tidak memperhatikan itu Dia keluarin megazordnya Sampai dia Manggil Dia manggil Gue kan susu Kita kalau Jainis Om itu tuh Dia panggilnya susu Cuma-cuma ada susu Ada kuku Ada susu Ada Kalau kuku buat cewek Ya ada tuaku juga Dan sebagainya gitu lah ya Nah gue dimanggilnya kan susu gitu ya Dia bilang tiba-tiba Su Su ini gimana keluarinnya Kok susah Ini gimana pasangnya Gue langsung Keluarin dan pasang Gue sebenar Gue mikir dulu Bentar tuh Gue langsung tutup laptop gue Gue lihat Dan lo tau Apa pemandangan yang gue liat Gue gak pernah membayangkan sih Cara Dia mengeluarkan megazord dari kotaknya Bukan dikeluarkan Kan Ini box Lo mesti buka Lo keluarin Busanya Ada mainannya tuh Harusnya gitu kan Dia tidak buka Disobek sama dia Berapa rupiah itu yang ilangkan sih I don't know Harga si megazordnya itu sih Sekarang satuan Kayaknya Kalau di pasaran Masih bisa laku Satu setengah Sampai dua juta ya Setengah gue ya Kayaknya sih sekitar situ Tapi kalau lu punya satu set Mungkin bisa dua puluh jutaan Tergantung kualitas barang Dan kualitas boxnya Tapi yang gue denger Bisa dua puluh jutaan Karena itu udah gak keluar lagi Yang bikin itu mahal Karena udah gak keluar lagi Sudah tidak keluar lagi Produksiannya Lihat deh sobek Literally Tiga per empat bagiannya Dari atas sampai bawah Itu lu bayangin Ini Ini kalau kotak nih Ini kotak kayak gini nih Tiga per empatnya Bentuk V kayak gini Itu sobek Begitu gue liat Astaga Mau marah ponakan sendiri Namanya anak kecil ya kan Gimana Gak mungkin kita marahin kan Orang tuanya mau kita jelasin juga Gimana Ya salah gue juga Gak terlalu memperhatikan itu Tapi di sobek Gue lemes Sumpah gue lemes Gue cuman Ya ampuh Tapi bukan Bukan masalah nilai Bukan masalah nilai nominalnya Yang jadi turun Yang membuat gue shock Dan kaget itu Tapi nilai history Dari barang itu Men Nilai historynya Kenapa gue bilang nilai historynya Karena gini Itu hadiah ulang tahun Jadi gue Gue suka Power Rangers Dulu Pas kecil gue suka nonton Power Rangers Gue dulu sampe nangis-nangis Pengen nonton Power Rangers Power Rangers tuh baru keluar iklannya Di RCTI Baru keluar iklannya Namanya anak kecil Gak bisa bedain itu Iklan itu Film kan Ya gue pikir itu udah film Terus tiba-tiba kok Cuman 2 menit Terus hilang abis gitu Sedangkan gue pengen nonton Gue nangis-nangis Gue pengen Minta penyewaan Laser disk dulu Masih ada laser disk Gede banget ya kan Di depan rumah gue Video easy gak? Bukan Apa? Bukan easy Bukan easy Dulu namanya Laser Laser disk kebetulan Dia pake namanya juga Tempat penyewaan tuh Laser disk Gue pengen nonton Dicariin ya belum masuk lah Belum masuk Indonesia gitu Maksudnya di RCTI aja Belum tayang Belum ada Laser disknya Waktu itu Tapi gue nangis-nangis Jadid-jadid Istilahnya pengen banget nonton itu Nah dari situ Orang tua gue tau kan Gue tiap minggu tuh Pasti nonton Power Rangers And then one day Saat gue ulang tahun Bokap gue Hadiah pertamanya Yang dia beliin adalah Megazord itu Jadi bokap gue beliin Megazord itu Tidak hanya satu Doang Tapi berkala Akhirnya dia beli satu set Yang harganya Ya sampai satu set Sampai satu set soalnya Yang dimana harganya itu Satu Megazord zaman dulu Itu bokap gue ngomong Ini setelah gede ya Dia baru cerita ya Setelah gede dia baru cerita Kamu tau gak dulu Tapi mau beliin Kamu Megazord itu Itu tuh Harga Megazordnya itu Sama dengan harga gaji Satu bulan kerja Dia kerja Tapi iya sih Itu mahal banget Gue tau banget Megazord zaman dulu mahal banget Ya Ya kalau sekarang aja kan Kita kalau mau beli Megazord Yang zaman sekarang aja nih Yang kualitasnya menurut gue Udah tidak sebagus Yang dulu aja Harganya udah 1,5 Sampai 2 juta Ada yang 2 juta setengah Ada yang segitu-segitulah ya Berasa juga kan keluar duit segitu Bener kan Hampir bisa dibilang Kerja UFR 1 bulan itu Ya kan Itu mikir-mikir tuh belinya Jangan Ya Sampai sekarang gak sih Mainan Jarang ada yang murah Jatang jarang Kalau lu bukan kolektor Lu gak akan Relah beli kayak gitu Sebanyak itu Itu yang berharga menurut gue gitu loh Bokap gue Zaman dulu Gue bisa dibilang Bukan keluarga yang Lumayan kaya Atau gimana ya Kita berkecukupan aja lah ya Kita berkecukupan Kebetulan apa yang kita butuhin Cukup waktu itu Tapi Bokap gue tuh Put his effort gitu Untuk menunjukkan dia sayang Dan Mengasihi gue Begitunya Sebegitu besarnya Dia rela Untuk Even kalau kerja Dia sampai Gue gak tau Mungkin dia nabung dulu Atau gimana Tapi Itu senilai Kerjaan Satu bulan gaji men Untuk beli megazord itu Dan dia beli 3 Berarti kan sama aja Dia mengeluarkan gaji 3 bulan dia kan Nah Di momen itu Ketika Box megazord itu Sobek Yang gue sayangkan Adalah nilai historinya aja Bukan nilai jualnya Karena Walaupun gue tau Gue sering ngecek sih Kadang-kadang kayak Gue nanya sama temen gue Eh kalau megazord gue ini Sepaket dijual Bisa laku berapa nih Gitu ya kan Gue cuman pengen tau aja sih Nominalnya berapa Tapi kalau ditanya Lu pengen jual gak Sampai mati gak akan Gue jual Itu bakal gue bawa Bahkan sampai Kalau gue Nanti nikah pun Itu pasti bakal gue bawa Dan gue pajang Di rumah gue Harta Karena itu nilai historinya Menurut gue Kalau masih utuh Sebisa mungkin Masih dibawa Pasti Pasti dong Ya akhirnya Kita coba benerin Walaupun dengan penuh lakban Tapi ya sudahlah ya At least Barang yang gak Barang mainannya Tidak rusak Walaupun boxnya rusak Parah Nah disitu Gue ingin cerita itu Karena Temen-temen trilogy bilang Apa sih performance Lu yang bisa Ngomongin cerita yang Emosionalnya lu Gitu loh Apa Yang bisa kita Bawain Karena magic itu Bukan masalah Triknya Kalau menurut gue Magic itu bagaimana Engagement Engagement dan emosi Yang bisa kita Sampaikan Karena kan kita Bercerita Magician itu kan Storyteller Menurut gue Kita mencoba untuk Membuat orang Merasakan sesuatu Atau mendengar Sebuah cerita Memang dalam bentuknya Pertunjukan magic Terus gue Ingat akhirnya Wah Dulu gue pernah Ngalamin kayak gini Dan menurut gue Itu berharga banget Dan gue rasa juga Kalau kolektor-kolektor Mainan Atau mungkin Kolektor apapun Punya barang Kesayangan dia Atau mungkin punya Sesuatu Nilai yang berharga Pemberian dari orang Yang berharga Dan rusak Pasti sedih Dan sakit Rasa sakit kan Nah disitulah Gue mencoba Membawakan cerita itu Disana Itulah Asal-muasalnya Si Naruto rutin itu Karena waktu itu Gue coba Membawakan Apa yang Dekat sama gue Yaitu Momen ketika gue Sakit Atau sedih Ngalamin di sobek itu Cuman karena kita Magician harus Membawakan keajaiban Gue gabung Waktu itu akhirnya Yaudah Setelah kita move on Kita bisa hidup dengan baik Kita bisa Bahagia Kita bisa ngeliat Sisi baiknya juga Dari segala Ya kalau gue bilang Waktu itu Di balik setiap kesalahan Pasti ada hikmahnya Di balik setiap kesalahan Pasti ada hikmahnya Dan di balik kesalahan Orang tersebut Ada Naruto Kenapa Naruto Ya karena Naruto-nya Waktu itu kebetulan Memang Gue akan deket sama Komunitas cosplay Dan gue suka Gue suka sama Dunia cosplay Gue suka dengan Dunia Pop culture Gue suka anime Gue suka Movies Cartoon And everything Deket banget berarti Sama Selain Setau gue Lo juga nge-MC ya Ya Karena memang gue Nge-MC buat Acara-acara pop culture Dan juga Nge-MC buat E-sports Acara-acara e-sports Karena deket sama gue Menurut gue Gue suka main game Gue suka anime Segala macem Ya gue Pekerja di lapangan Yang gue sukain Gitu Kebetulan kan Terlahir dengan Bakat dari Tuhan Itu bahkan ngebacot Jadi yaudah Dimanfaatin aja Bahkan ngebacotnya Ini di Magic Terus di sesuatu yang Gue suka Apa Karena gue pikir Gue kalau mau masuk E-sports Gue kalau mau masuk E-sports Gue gak jago main game Maksudnya gini lah Bukannya gue tidak jago Main game ya Gue main semua game Gue main semua game Gue tau selah-selahnya Kurang lebih Tapi kan Gue tidak spend waktu Gue seperti para pro player Itu spend waktu Mereka tuh fokus Satu game Sampai jago banget Ya kan Nah gue kan gak bisa Melakukan itu Karena gue harus Ada dimana-mana Gitu ya Jadi gue Gimana? Amaknya sulap Ya amaknya sulap Ada yang pro di Ilusi Ada yang pro di mentalist Ada pro yang dimana-mana Tapi gue mencoba Untuk membalanskan itu Nah Ketika gue Merasa Eh kayaknya gue gak mungkin Menjadi pro player nih Tapi gue suka Sama dunia gaming Gue suka sama dunia Pop culture Ya gue kalau mau nge-cosplay Gue pernah nge-cosplay juga Tapi Gak mungkin gue jadi cosplayer Yang menekuni karir Cosplayer Sebagai atlet cosplay Ataupun mau jadi cosplayer Secara full gitu I do it for fun gitu ya Bedanya gue menempatkan Magic sebagai profesional gue aja Tapi gue pengen berada Di dunia mereka gitu loh So Apa jalur irisan yang paling gampang Jalur irisan yang paling gampang Menurut gue adalah di MC MC And gue bisa ngebacot juga So gue nyelip disitu Nah itu dia karena gue deket Sama mereka Terus juga GTV Kebetulan waktu itu salah Kan kita ngomongin license Kita ngomongin license nih Kalau mau nunjukin Yang berhubungan sama Karakter-karakter itu kan Pasti berhubungan sama license Atau hak siar dan sebagainya Karena GTV itu Waktu itu Punyanya cuman dua Yang lagi mereka rayangin Spongebob Dan juga Naruto Gue pikir Yang lebih masuk ke Masyarakat Indonesia Dan memang lagi naik-naiknya banget Naruto So Gue juga suka Naruto Gue juga punya teman-teman Cosplayer Naruto So yaudah Akhirnya gue kolaborasikan Kisah gue yang Berhubungan sama Robek-robekan ini Dan juga pop culture yang gue suka Yaitu Naruto Akhirnya gue combine Dibantu sama Jiban juga Dibantu sama Dr. Prinos juga Kita bangun ceritanya yang lebih dalam Dan akhirnya Muncullah si Naruto rutin itu Ya hopefully Kalau lu tadi bilang lu seneng Gue harap juga Orang-orang yang nonton Atau teman-teman yang nonton Kemarin itu juga Merasakan keceriaan Dan kegembiraan dan kegembiraan yang sama Gue ingat banget Gue Di TGM kan gue Ada lah Hampir stepping gue Gue ada ya Walaupun kadang gak jelas gue Apa fungsinya Tapi gue ada terus Bantuin opi Ya kalau gak Bantuin opi udah gak tau Ngapain gitu kan Ya Gue nonton lu di pinggir Pas keluar gue Wah Anjir gue Berasa ke switch Tiba-tiba jadi anak kecil Wah bahagia Iya itu Itu salah satu rutin yang Gue suka Gue suka banget Ketika gue main itu Gue puas gitu loh It's not Bukan masalah trik Lagi-lagi bukan masalah triknya Bukan ngomongin hebatnya gue Tapi Apa ya Ada koneksi Antara emosi gue Sama si rutin itu Dan gue juga mencoba Menyampaikan kebahagiaan itu Ke banyak orang And It was a very fun rutin Rutin yang sangat Menyenangkan Dibanding sama Avenger Tapi Klimaksnya di Avengers Klimaksnya di Avengers Di Avengers Ada pengalaman pribadi Atau Apa yang Bikin itu Oke Untuk rutin Avengers Rutin Avengers juga adalah Rutin yang bisa gue bilang Developingnya itu Gak cuman Seminggu Atau dua minggu Atau bahkan Dua Bulan Gak Itu untuk rutin Avengers Sampai jadi Perfect Yang kemarin ditayangin Di The Great Magician itu Itu Rutin yang gue develop Bersama Jiban Dr. Frenos Dan juga Bo Vernon Itu selama dua tahun Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dari Endgame itu keluar Dari Endgame itu keluar Jadi gini Kenapa akhirnya kok Tercipta Rutin Avengers Pertama gini Kan gue bilang Gue cinta banget sama pop culture Gue cinta Gue suka sama pop culture Dan itu dekat Di kesempatan terakhir gue Gue pengen coba nunjukin This is Darius Drew Gue suka apa aja sih Gue suka sulap Mentalism Gue suka pop culture Gue suka cosplay Iya kan Dan gue juga suka Untuk menjadi Ini Ini Gak tau ya Mungkin beberapa orang Kalian tau lah ya Gue tuh suka banget Bisa sharing Dalam artian Sharing untuk Menginspirasi orang Bukannya gue So Gue hebat Atau gue jago nih Sehingga gue bisa ngajarin Bukan Bukan tujuannya Bukan itu Tapi gue lebih kayak gini Ketika gue tau sesuatu yang enak Contoh gue Gue tau nih ini Makanan enak nih Gue pasti akan sharing ke orang Karena gue pengen orang Merasakan kebahagiaan Yang gue rasain Kebahagiaan yang sama Yang gue rasain So Itulah yang menjadi dasar Dari rutin Avenger Satu Gue suka sulap Gue suka cosplay Gue suka pop culture Dan gue suka Menginspirasi orang Akan kebahagiaan Dan gue pengen Makanya akhirnya Inspirasi untuk Menginfluence orang Itulah muncul Akhirnya Why don't we do Sesuatu yang belum pernah dilakukan Seluruh magician Bahkan kalau gue bilang Bisa gue ngomong ya Belum pernah dilakukan di magician Seluruh dunia Yaitu mencoba untuk Menginfluence Menanamkan sebuah pikiran Kepada seluruh penonton yang hadir di studio Dan juga seluruh penduduk Indonesia Saat itu Gue rasa belum pernah ada I don't know Maybe I'm wrong Tapi Saya gue cek sih Belum pernah ada Belum pernah ada magician Dimanapun yang melakukan ini Iya belum Cuali kemarin Avenger keluar Dipakai pas Apa promonya Jadi gini Rutin Avenger itu Dua tahun Developing ya Dua tahun Developingnya Dimulai dari Saat Gue berkesempatan Untuk perform Di Dunia Fantasi Waktu itu Di Magic House Magic House Dunia Fantasi Bersama Illusionation Waktu itu Nah Jadi gini Gue Gue inget banget Avengers Endgame itu adalah Sebuah Bisa dibilang Sebuah fenomena dunia Sebuah fenomena dunia Dimana Yang kayak tadi gue bilang Hampir seluruh Penduduk bumi ini Saat film itu keluar Semua nonton Terbukti Highest grossing kan Sekarang kan Penjualan tertinggi di seluruh dunia Adalah Nomor satu Avengers Endgame Avengers Endgame Kenapa Emosinya dapet Sudah dibangun Arknya Saganya itu Sedemikian Panjang Sehingga orang kena Emosinya Masing-masing karakternya Orang kena Di saat gue nonton Avengers Waktu itu Gue nangis Literally Gue nangis Gue nangis Gue bergetar Gue merinding Bahkan Sampai sekarang pun Setiap kali Kalau denger Lagunya Avengers Atau mungkin Kalian pernah nonton Di Facebook Ada yang Movie Video reaction Towards Avengers Endgame Jadi Videonya adalah Kita lagi nonton Bioskop rame-rame nih Lagi nonton Bioskop rame-rame Terus pas adegan Dimana Si Kapten Amerika Ngomong Avengers Yang akhirnya Cap on your left Si Falcon Ngomong kan Cap on your left Si Kaptennya nengok Begitu Kaptennya nengok Semuanya muncul Satu-satu Gila men Ini saat gue cerita aja Gue merinding nih Saat gue cerita aja Gue merinding nih Itu pemandangan yang Luar biasa banget Gue merinding Gue astonish Gue berasa Gue bergetar banget Gue terharu banget Ketika itu terjadi It's super big Super big Itu keren banget Itu luar biasa banget Disitu gue bergetar Gila men Gila ini karya Yang berhasil Menyentuh Perasaan Nah Disitulah Gue makin cinta Sama Avengers Gue makin cinta Sama Pop culture nya ya Gue makin suka Nah Disitu gue berasa Eh gila men Ini menggetarkan sekali ya Dan itu terbayang-bayang Dan teringat terus Di dalam pikiran gue Soal Avengers itu Bahkan gue sampai Akhirnya memutuskan Untuk bikin Nano gauntlet ya itu Kalau lu liat di performance itu Kan gue pake juga Nano gauntlet ya Ada di atas Nanti gue kasih liat ya Jadi Gue suka banget Gue sampe Wah anjir Ini keren loh Ini keren banget Ini luar biasa banget Nah Terus gue pikir Bisa gak ya Digabung sama Magic Karena gue pengen Nge-share Karya yang luar biasa ini Getaran yang dirasa Gimana kalo kita bawain ke live Karena Nonton Avengers itu kan Di sinema Iya Di sinema kan Maka lu kerasanya Ketika nonton itu Ya Itu dua Gambar 2D Yang lu liat di sinema And then Itu aja udah bisa bikin Lu ngegetar Bergetar gitu loh Gue pernah nonton Ternyata saat Penayangan Endgame Kalau di awal-awalnya Itu mereka sampe Saat promo premier mereka ya Aktor-aktornya tuh Bikin laga Opening dulu loh Iya Ada Gue gak tau Kalo di Youtube Harusnya masih bisa dicari Jadi Mereka dateng Nge-crash Premiernya Saat premier Orang gak tau nih Dateng aja Openingnya mereka Mereka pake kostum Literally masuk Dengan pake kostum Dan battle disitu Lu bisa bayangin Gak sih lu ngeliat Loki depan mata lu Lu ngeliat Captain America Depan mata lu Lu ngeliat Thor depan mata lu Live action Dibawakan oleh karakter mereka Battle di depan mata lu Gimana gak makin geter kan Nah gue merasa Wih gimana Kalo kita bawakan Ini Ke hadapan penonton Lewat magic So Lewat magic Selain mereka dapetkan Glare-nya dari Si Avengers Mereka juga bisa merasakan Experience yang gue rasakan Yaitu melihat Karakternya jadi nyata Di hadapan mereka Well that what Magic Is used to be Magic itu menghadirkan Harapan menjadi kenyataan So Dari sana Gue berpikir Eh ini kayaknya keren Tapi gue belum tau Waktu itu How Gimana caranya Dan kesempatannya Kapan Karena untuk menampilkan Sebuah efek yang besar itu Kita butuh fasilitas Either kita butuh acara Tidak Atau either kita butuh show sendiri Selama setahun Gue mikirin Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Andil Akhirnya Di Magic House itu Di Dufan Datenglah kesempatan itu Performance terakhir kita Karena waktu itu Kita juga Illusionation itu Posternya itu Terinspirasi dari Avengers juga Karena memang Niatannya kan adalah Mengumpulkan orang-orang Magic ini bersama Di panggung bersama Untuk menghibur banyak orang Sama kan kayak Avengers Avengers bedanya adalah Superhero ngumpul Membela kebenaran Melawan si Thanos Nah Waktu itu kita juga bersepakat Untuk melawan Thanos kita Dalam artian adalah Gimana caranya Kita bisa ngumpul bareng Dan bisa show Yang baik Bersama-sama So gue pikir Eh wait Apalagi ini hari terakhir Untuk kita perform Kenapa gak kita lakukan Apa Avengers lakukan Kita kumpulin Semua orang Sebagai closing Disitulah gue Juga semakin berpikir Eh bentar Gue kan juga punya Teman-teman komunitas cosplay Why don't we We mix it Kita kawinin aja nih Sulap sama itu Oke Let's think about Avengers Dan kenapa harus Avengers Karena Avengers itu Ya pertama tadi Satu-satunya film yang Fenomenal banget Satu-satunya film yang Fenomenal banget Dan kedua Itu lagi in banget Semua Everybody talks about Avengers Semua orang ngomongin Soal Avengers So Secara Alam bawah sadar Udah gampang Untuk nge-trigger itu Lo kayak Lo kalau suka Indomie Tiba-tiba ada iklan Indomie Lo langsung otomatis Nge-trigger kan Pengen makan Indomie kan Langsung kabur ke dapur gue Nah Itu yang gue manfaatkan Akhirnya Let's try this Kita coba Gali alam bawah sadar mereka Apakah mereka dapet ini And then ternyata Mereka dapet They choose Avengers Gue bilang oke Avengers I have this prediction Avengers Tapi gak cuman itu Gue punya prediksinya adalah nih Gue punya nano gauntlet Bentar ya Gue coba ambilin bentar ya Ini gue turn off dulu Sebentar Videonya Bentar Kita akan Kalau lo liat foto gue juga Ini foto Avengers Ini foto Foto lo pas di panggung Iya Buat yang belum tau Dan penasaran Seenggaknya Liat dulu tuh Baik-baik Ya gimana Bentar ya Foto langsung Pas Shooting Shooting The Great Magician Waktu itu Episode comeback Nah Akhirnya gue pikir Eh bentar Ya karena semangatnya tadi ya Kenapa kita gak munculkan Kajai Bani itu Sebenernya And then gue bikin ini Sama temen gue Itu lo bikin Gak beli Enggak Ini bikin Karena kebutuhannya Gue pikir untuk action Gue gak mungkin pake Yang Kan ada jual tuh mainannya kan Ada jual mainannya tuh Yang gede banget juga Temen buat actionnya Agak sedikit sulit menurut gue Karena gue butuh ini Untuk performance act So gue bikin sama temen gue cosplay Waktu itu Rian CYD Salah satu cosplayer internasional Dari Indonesia juga Yang luar biasa Dia udah mewakili Indonesia Juara dunia olimpiade cosplay Dan gue Ya Ya Rian CYD itu yang menang WCS Atau juara olimpiadenya cosplay Di Jepang Dari Indonesia Itu Rian Gue minta dia bikin ini nih Yang bisa dipakai Dan bisa Tangannya bisa nih Lihat Bisa fleksibel So ini jadi Bisa gue masukin ini Bisa gue pakein Nih Gue contohin ya Bisa gue pake Sehingga gue bisa Bisa memberikan efek jentikan Si Bisa memberikan efek jentikan jari Itu untuk mengingatkan Ketika si Tony Stark Snap terakhir Sebelum Sebelum memunculkan Semua Avengers itu Ya kan Nah Gue mencoba untuk Menghidupkan adegan Di dalam movie Itu untuk menjadi kenyataan And then If you see this Ini bisa begini Ini bisa begini Nah ketika itu gue nyalainin Avengers Assemble Tak Bunyi snap And then All the Avengers Come out Semua Cosplayer Temen gue Avengers itu Semuanya nongol Dari berbagai sisi Mereka muncul Itu saat di Duvan Semua penonton Menjadi gila They gone crazy Mereka Berdiri semuanya Standing ovation Teriak-teriak Karena ya bayangin Apalagi kan Segmentasinya Duvan Family banget ya Ada anak-anak Yang so other-so other Segala macem Kayak gitu Mereka tuh langsung Ada anak kecil Yang mama Itu ada Spiderman Itu ada Ironman Itu ada Thor Dan sebagainya They all went crazy Mereka Mereka melihat Sebuah Fantasi mereka Harapan mereka Itu jadi kenyataan Di depan mereka Dan akhirnya Kita sempurnakan Di The Great Magician Kita sempurnakannya Dengan cara Oke Karena ini panggungnya Lebih besar Kita bisa Kalau di Duvan Kita bisa reach Penonton Duvan doang ya Tapi kalau di Televisi nasional Itu di GTV Kita bisa mencakup Tidak hanya Penonton di rumah Eh tidak hanya Penonton di studio Tapi penonton di rumah juga kan So We create Another year So actually Ya karena kita Emang udah disounding Soal The Great Magician Dari jauh-jauh hari I mean semua Magician Juga udah tau Bahwa bakal ada Ajang pencarian Bakal The Great Magician itu So Gue selama satu tahun Setelah performance Avenger itu Gue mempertajam Dan memang Memang semua rutin gue Pasti gue pertajam lagi Ini bisa di Explore jadi apa lagi Ini bisa di explore Jadi apa lagi Nah Avengers itu Gue sempurnakan lagi Bersama Dr. Frenos Dan juga sama Jiban Sama Bo Fernon Waktu itu dibantu oleh Trilogy Magic Factory Untuk Mensempurnakan itu Dikurasi sama mereka Supaya makin padat Layernya makin dalam Sepertinya Akhirnya Kita berhasil Melakukan apa yang Gue gak bilang gue Tapi kita Karena ini memang bukan Magic itu bukan pekerjaan Seorang diri Tapi It's a whole field Full team lah Full team gitu lah Kita bersama Berhasil menciptakan Sebuah Rutin Yang belum pernah dilakukan Dimanapun Di seluruh Bumi Atau di seluruh Planet Indonesia Eh planet ini lah Gue yakin Gak ada Magician yang Kunculin Avengers Selain gue Gak ada Gimana Gimana Kayaknya gak ada Mungkin ya Mungkin ya Ya pernah Actually Rutin ini pernah Dipinjem sama Dr. Frenos Karena toh juga Dia yang Dia yang Develop kan So Berbeda sama gue Memang Kontennya Avengers Waktu itu Tapi beda Penerapannya Sampai akhirnya Itu juga jadi Salah satu pathway Untuk Mencapai Hasil yang sempurna Di The Great Magician ini Dimana kita bisa berhasil Mengcombine Semua elemennya Kita berhasil Mempengaruhi pemikiran Tidak hanya Penonton yang ada di studio Tapi seluruh Indonesia Yang menonton saat itu Itu Bukan kerennya Di Bukan kerennya Di pengaruhnya itu loh Tapi kerennya adalah Ketika Lu rasain koneksi Emosi Antara film Avengers Magicnya Ini harapan jadi nyata Dan lu melihat itu Real gitu It's so real Dan setelah Gak salah Gak tau ya Ini bener apa salah Setau gue Videonya itu pun Yang paling tinggi kan Iya Viewnya paling tinggi Viewnya tuh Sampai terakhir Wait Let me check ya Udah lama gak gak cek nih Udah lama gak gak cek Tapi terakhir itu tuh Sampai Itu salah satu postingan Instagram gue Yang bener-bener Viewnya tuh Gila banget Viewnya gila banget Sampai sekarang Ternyata Sudah berhasil Di view Ini engagementnya Yang gue liat ya Bentar ya Wait Wait 1 juta? 2 juta? Berapa dulu? Bentar 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 Engagementnya Viewnya Enggak gak gak Bukan disini Bentar Sorry Bukan yang ini Bentar Salah satu postingan Ada di Instagram gue Nah ini Ini Nih Kalau temen-temen lihat Nggak tau ini keliatan apa Enggak nih gue Tapi gue akan coba kasih Lihat disini ya Nih Kalau temen-temen lihat Gue sampai maju lagi nih Kelihatan gak? Enggak Bentar Mungkin karena pencahayaan ya Nah Si Dikit keliatan 4 1 Berapa? 4 1 doang Gue sisanya gak terlalu keliatan 41.623 view Itu baru yang di akun lu doang kan? Baru di akun gue doang Belum yang di akun 41.623 view I never reach that number Actually Gue bener-bener gak Belum pernah Reach that number For my Magic posting ya Di Instagram ya Tapi itu Segila itu Segila itu Dan banyak banget Yang kan gue minta Memang disitu kan Please terlibat Please Repost Lu punya Postingan Kalau memang ternyata Lu dapet pesan Yang gue sampaikan There's a lot Saat itu Selama seminggu Gue gak berhenti Men Nge-repostin Satu-satu Mereka semua Mention gue GTV mention Semua Instagramnya GTV Instagramnya gue Itu dibombardir Sama rakyat Indonesia Dengan Itu Postingan mereka Yang mereka nulis Avengers Awesome Really awesome Really awesome Ya Itu salah satu Salah satu Rutin yang Sangat indah Menurut gue Thanks to Teman-teman juga Yang udah ngebantuin Yaitu Dr. Frenos Terus juga Jiban Trilogy terutama Dan juga teman-teman Cosplay gue Ada Zero Cosplay Waktu itu yang ngebantuin Tanpa mereka Disrutin Gak akan pernah terwujud Dan itu rutin yang Gue seneng Gue seneng Gue senengnya tuh Berkali-kali lipat banget Karena Even though Waktu itu akhirnya Gue gak kepilih Untuk comeback ya Even though Waktu itu gue gak kepilih Buat comeback Karena perbedaan SMS Dan sebagainya Tapi Itu rutin yang Dibicarain orang Selama seminggu Waktu itu Di lingkungan GTV Masih dibicarain terus Selama seminggu Walaupun gue udah gak disitu Tapi gue Diceritain gila Semua orang masih ngomongin itu Semua juri Ya Masa Roge Artemus Pademian Aditya Even mentor gue The Secret Riana They really appreciate it It's so awesome The most magical thing I ever met That time We met lah Gak gue lah Ini Kerja tim lah Keren Ini Cuma ceritain rutin aja Dro Kita Sudah hampir 40 menit Wow Dua rutin sih Dua rutin Panjang loh Sulap di luar sana Atau siapapun Yang tertarik dengan sulap Harusnya tuh Mereka tuh Lebih denger Konten-konten Kayak gini Ya Hopefully ya Karena Ya Mungkin disini Lu jadi lebih tau Sebuah karya itu Sebegitu kompleksnya Untuk jadi sebuah karya Yang indah Ya Hopefully ini Menginspirasi Teman-teman magician juga Untuk menciptakan Karya-karya yang indah juga Untuk magic Ya Dan At least gini Pernah gak sih Sebagai magician Perform sesuatu yang mungkin Saat lu perform Lunya juga Biasa aja mungkin Karena ya Tuntutan klien Lu juga gak ngerasain Gimana-gimana ya I do this as my Apa ya Kewajiban Atau obligasi lu Sebagai performer aja Tapi lu gak merasakan Getaran Nah Kalau yang disini Gue merasa Even gue gak dibayar pun Untuk melakukan itu pun Gue Bergetar gitu Maksud gue Kalau seandainya Gue harus melakukan ini lagi Bahkan tidak dibayar pun I would love to Because I love this routine so much I love this routine so much Gue seneng banget Untuk melakukan itu Di balik Sebuah routine Yang keliatan Cuma pake trick Paling tricknya ini Paling tricknya itu Orang tuh harusnya Tau ya Iya 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 Ya gak sekedar Trick ini Trick Trick A Trick B Kita sambungin jadi satu Supaya keliatan nyambung Ya Kayak Kayak lagu aja lah Ketika lu mencurahkan hati lu Di karya lagu lu Dan lagu lu di Setel dan didengar orang Orang kan kerasa Getaran emosinya tuh kerasa gitu Lagunya sedih banget Ternyata memang background storynya Dia beneran patah hati Misalkan gitu ya Lagunya kok cheerful banget Oh iya ternyata dia Memang seneng Baru dapet apa Gitu ya kan Ya hopefully Rutin gue yang Avengers Kemarin juga Kalian merasakan Emosinya Dan juga Gemetar yang gue dapet gitu Gue merinding Even gue yang main aja Gue merinding Saat Teng 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 And then Gue yang di atas panggung aja Gue merinding Gue merinding Itu gue speechless Gue hampir Hampir lupa untuk Closing loh itu sebenernya Actually Kayak And then I need to do Disclosing Kalo balik badan Baru Gue closing Dan Saat itu Kalo kalian liat videonya I don't know Karena di Youtube Gue di takedown videonya Tapi kalian bisa nonton Di Instagram gue Dan juga bisa nonton Di Facebook gue Di Facebook page gue Kalo kalian nonton Itu Pertama kali gue liat Tiga juri Tepuk tangan Barang-barang Tolong Sesuatu dibalik rutin Gue segini Ini yang Kalo gue ketemu pesulap Ngobrol gitu Karena Ya buat Yang nonton Tau gitu ya Gue juga sebenernya Sulap gak jago-jago amat Kalian gue bisa berapa Tapi gue suka banget Kalo lagi ketemu pesulap Tuh bukan buat minta Diajarin Tapi buat cerita Tau kemarin tuh Dia main ini Kenapa Ya Kalo dikasih tau Trik atau segala macam Bonus lah menurut gue Atau Kecuali emang gue pengen Banget belajar gitu Tapi cerita-cerita kayak gini Dan ini yang bikin gue Selalu cinta Sama sulap Ya 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 Menurut gue juga Gue sepemikiran Sama kalo kemarin Temen-temen nonton Live-nya di MC Dan juga Pak Demian ya Gue Ya sama di MC Gue sama mikiran Sama MC Dalam artian gini Gue juga Biasakan Kalo ketemu magician Gue gak Gak mau cari tau Tentang triknya Gue gak mau cari tau Tentang Rahasia sulapnya Yang gue pengen Gue pengen cari tau Adalah Kenapa Kok lu memutuskan Untuk jadi pesulap Apa Pemikiran apa Yang membuat lu Akhirnya bisa Menghasilkan sebuah rutin Karena menurut gue Itu jauh lebih important Dan Itu lebih penting Karena kita Jadi mengenal manusia Itu sebagai manusia Lebih pure deh Menurut gue Ketika gue kenal lu Ketika Lu sempet cerita juga Kenapa lu perform Menggunakan segala JKT itu Dan gue jadi ngerti Gue jadi merasa Gue bisa melihat perspektif Sebuah pertunjukan Dari pertunjukan Dari si performernya Why you choose To Summon JKT48 Gitu ya kan Gue jadi ngerti Jadi indah gitu Ini dulu apa Setelah kita kenal Dan ketemu Ngobrol gitu Gue Gak pernah inget Kita pernah ngomongin trik Berdua ya Gak pernah Sejauh ini sih Kayaknya gak pernah Kayaknya sejauh ini Belum pernah Pop culture ya Karena emang itu Sama-sama suka gitu kan Ya Ya Agree Agree Marry Oke DMC juga ngomong gitu Dia seneng ketika Ketemu magician Dia gak tanya triknya Dia tanya Why Dia nanya Kepribadiannya Apa pemikiran lu Seberapa jauh Ya mungkin Terkesan filosofis ya Tapi itu jauh lebih penting Karena itu memberikan Efek Buat performance lu juga Itu Membentuk Pola pikir lu Yang which is Pola pikir Mempengaruhi tindakan lu Tindakan mempengaruhi Hasil karya lu Itu sih yang Semoga Teman-teman magician lain Juga bisa terinspirasi Untuk menciptakan Karya-karya kayak gitu Seperti itu Drew ini kita pause dulu Oke Biar bisa gue potong Lumayan gitu Baru satu anjir Yang ketemu sulat Ini baru Baru ngomongin dua wanten And then That whole thing Biar kita lanjut Abis ini